Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut silakan subscribe channel yang paling mantap ini kawan disini ada informasi terkait masalah dukungan ya tokoh-tokoh nasional kepada Pak Roki Gerung lainnya Hai disadur dari media online Repelita Hai dengan judul dukungan untuk Roki Gerung dari Amin Rais sampai General Gatot Nurmantio dan lain-lain Rombongan Ayahanda M Amin Rais dari Partai Umat mantan Panglima Teni General Teni Purnayurawang Gatot Nurmantio Hai mantan Presiden PKS M Sohibul Imam Adi Masardi mantan jurubicara Presiden Gusdur dan lain-lain kompak mengunjungi rumah Roki Gerung di babakan Madang Kabupaten Bogor Jawa Barat Kamis 23 September 2021 Hai kehadiran para kawan superjuangan adalah memberi support dan ingin mendengar langsung dari Bang Roki Gerung soal aduk lain kepemilikan terjadi antara Roki Gerung dan warga sekitar dengan PT Sentul City TBK atas lahan yang berlokasi di Bojong Koneng Babakan Madang Kabupaten Bogor Sentul City mengklaim sebagai pemegang hak yang sah atas bidang tanah bersertifikat tersebut yang saat ini ditempati oleh Roki Gerung dan warga lainnya Adapun Roki membantah menyerobot tanah Sentul City karena telah membeli tanah dan bangunan di lokasi itu secara sah dan dicatat lembaga negara sejak 12 tahun lalu atau di tahun 2009 sedangkan pemilik sah sedangkan pemilik salah satu kafe di sekitar Roki Gerung yang ikut melakukan keperlaunan hukum dengan pihak Sentul City mengaku memiliki tanah ini sejak tahun 1973 dan selalu aktif membayar pajak semoga perjuangan mempertahankan hak dan menegakkan keadilan ini mendapat pertolongan dari Allah yang maha kuasa baik pipit senja sumber berita atau artikel portal Islam dari media online dari media online yang lain yaitu dari detik news juga memberitakan terkait ini detiknews.com atau detik.com memberikan judul dalam media online-nya dijodohkan Roki Gerung dengan Amin Rais Gatot Nur Mantia Mantio PKS mau? judulnya begitu Jakarta Wakil Ketua Majelis Syuruh PKS Sohibul Iman dan Ketua Bidan DPP PKS Mardani Sir Ali Sirah ikut dalam pertemuan antara Roki Gerung Amin Rais dan Mantampang Lima TNI General Pernayurang Gatot Nur Mantia kemarin dalam pertemuan Roki berkelakar menjodohkan PKS dengan Amin dan Gatot PKS mau? pertemuan tersebut digelar di kedaman Roki Gerung yang lahannya digugat oleh Sentul Siti pada hari Kamis 23 September 2021 Mardani mengaku hanya menomani Sohibul yang prihatin kepada Roki Gerung karena digugat oleh Sentul Siti saya antar PKS Sohibul Iman yang prihatin dengan kasus tanah Roki Gerung kata Mardani saat dimintai konfirmasi Jumat 24 September 2021 menurut Mardani Sohibul ingin mengetahui langsung dari Roki Gerung terkait sengketalahan rumahnya dan bukan tanpa alasan Sohibul meminta ditemani Mardani beliau mau dapat info dari tangan pertama dan ajak saya karena Komisi 2 DPR yang urus pertanahan sebut Mardani lebih lanjut Mardani Ali memastikan tidak ada pembahasan perihal Pilpres 2024 dalam pertemuan di rumah Roki Gerung anggota Komisi 2 DPR itu menyebut pertemuan tersebut juga melepas kangen tidak ada pembahasan 2024 tapi kangen-kangenan ada tegas Mardani diketahui General TNI Purnairawang Gatot Nurmantio dan Amin Rais digadang-gadang menjadi salah satu tokoh potensial untuk maju pada Pilpres 2024 sementara itu PKS mendorong Ketua Majelis Suruh mereka Salim Segaf Al-Jufri untuk lebih dikenal publik apakah ada kemungkinan PKS menyandingkan Salim Segaf dengan Gatot atau Amin begini kata Mardani kita mengalir saja sebut Mardani baca kelakar Roki Gerung soal perjodohan PKS dengan Amin dan Gatot di halaman berikutnya ini kayaknya halaman berikutnya nih sebelumnya beberapa tokoh politik seperti Amin Rais mantan Presiden PKS Soyubul Iman Gatot Nurmantio dan Roki Gerung bertemu mereka bertemu di rumah milik Roki Gerung di Bojangkoneng Kabupaten Bogor yang disumasi oleh PT Central City pertemuan itu direkam dalam sebuah video dalam video tersebut Roki berkelakar berkelakar sedang mencomblangkan Amin sebagai pendiri Partai Umat dengan PKS dan Gatot Nurmantio aku didatangi kata Roki Gerung dalam video tersebut seperti dilihat di TIKOM Jumat 24 September 2021 saya comblangin Pak Amin dengan PKS dan Pak Gatot supaya di headline-kan karena kita ingin hidupkan akal sehat demi kemakmuran dan kesejahteraan terutama politik pertanahan lanjut Roki menjelaskan pertemuan tersebut sambil diselingi tawa demikian informasi sahabatku terkait perkembangan permasalahan Roki Gerung nah disini ya yang belum like-like kawan bagikan videonya nah disini ternyata Roki Gerung didatangi banyak toko nasional yang seperti yang saya bacakan tadi nah tentunya toko-toko nasional ini kan ingin langsung tahu permasalahan yang terjadi semoga permasalahan Roki Gerung bisa segera selesai ya kedua belia pihak termasuk Sentul City dan berakhir dengan baik semuanya kita doakan kawan ya silakan tolong bagikan video ini agar informasi ini bisa diketahui banyak orang yaitu Roki Gerung didatangi atau dijunguk atau apalah namanya itu oleh banyak toko-toko nasional ya kan oke kawan itu aja tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKD harga mati binneka tunggal ika Pancasila idoli negara kita mardeka Allahu Akbar salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua